Halo assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nah ini sepanjang sisi pantai ini adalah Laut Merah Laut Merah atau disebut dengan Baharul Ahmar Pada abad bertengahan juga disebut Al-Baharul Kulzum Kemudian Laut Teberaw Atau disebut dengan Laut Teberaw juga Nah itu merupakan sebuah teluk yang Kemudian Yang Laut Merah ini yang memisahkan benua Asia dan benua Afrika Antara benua Asia dan benua Afrika Jarul ke Laut di Selatan melewati Babul Mandib Dan Teluk Aden Sedangkan di bagian utara terdapat Semenanjung, Sine dan Terusan Sues Kemudian tempat ini berjarak 300 km Lebarnya 300 km dan panjangnya sekitar 1900 km Dengan titik yang paling dalam 2500 meter Kemudian Laut Merah ini juga menjadi habitat bagi berbagai makhluk air yang ada di laut Panjangnya kurang lebih ya Diberkirakan 2.290 km Kemudian area permukaan 43.000 km Kurang lebih Area permukaan 438.000 km Dan kedalaman 439.000 km Dalam penamaannya sering dikaitkan dengan berbagai cerita di masa lampau Abad ke-20 Kemudian orang Eropa menyebutnya dengan Teluk Arab Sedangkan ada yang menyebutnya juga Arabius Sinus Laut Merah sendiri sebetulnya tidak beda dengan air laut yang lain Penjelasan-penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodes Mew Yang berkembang Ada juga yang menjelaskan bahwa nama berasal dari gunung yang kaya sangat mineral Di daerah sekitarnya dan berwarna merah Kemudian Laut Merah ini muncul peranah pemisahan Jaziroh Arab Dengan benua Afrika Yang dimulai sekitar 30 juta tahun yang lalu Wah benar gak Dan masih berlanjut sampai masa sekarang Suburbukaan laut selalu konsisten sekitar 31-35 derajat celcius Dengan jarak penglihatan 200 meter Kemudian sering terjadi angin kencang Dan arus lokal yang membingungkan juga Nah ini namanya port galib Port galib Disini ada permainan-permainan program activity Naik kapal Kemudian ketengah Ketengah laut Dan disana Bilih snorkeling Naik Banana boot Atau program-program lainnya Di bawah ini cukup 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 lumayan mahal harga-harga Dan laut merah ini Sangat banyak sejarahnya Sangat banyak sejarahnya Kemudian Nah dimana Nabi Musa Membelah laut Dan bukti Bujijat Disinilah Ketika dikejar oleh Fir'aun Di laut merah Yang mana Si Fir'aun itu Sampai tenggelam Kedalam lautan Dengan bujijatnya Nabi Musa Bupa tongkat Yang bisa membelah Laut Yang tanya Berupa air Menjadi daratan Dilewati oleh Nabi Musa Dengan Pengikutnya Badi Israel Kemudian Si Fir'aun Mengejarnya Setelah Nabi Musa Sampai daratan Setelah menyeberang Lalu si Fir'aun itu Tenggelam Karena airnya Sudah menjadi kembali air Yang dulunya Yang daratannya Sudah menjadi air lagi Kemudian ditemukan Laut merah ini Tumbuh secara berkala Saat ganggang Tersebut mati Maka air laut Yang berwarna biru Akan berubah menjadi Coklat Kemirahan Bersamaan Dengan Alga Yang sekarat Menyebar Ke permukaan Masa Mengelurkan Tangan Masa Nabi Musa Mengelurkan Tangan Ke atas laut Dan Semalam Malam itu Allah Mengeluarkan Air laut Dengan Perantaraan Angin timur Yang keras Membuat laut Menjadi tanah Kering Maka Terbelalah Air itu Nah Di dalamnya Itu Cukup indah Ada banyak Ikan-ikan Boleh snorkeling Kemudian Diving Nah Itu Sepanjang Laut Merah Pengelutupan Laut Merah Itu Sebabuan Kerana Penggerakan Lempen Tektonik Saat Terjadi Pemisahan Janjero Arab Dari Benua Afrika Terjadi Dua Teluk Sebelah Utara Membentuk Garis Pesisir Selanjung Sinai Laut Merah Yang Dibelah Oleh Nabi Usa Dalam Usa Al-Quran Merupakan Jelur Penyak Pelayaran Penting Dan Habitat Kehidupan Laut Dan Kaya Yang Di Dunia Kemudian Penjelasan Penjelasan Ilmiahnya Menyukurkan Bahwa Warna Merah Itu Di Permukaan Menjul Akibat Tri Kodes Miu Dan Jasa 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 Firaun Yang Sudah Tenggelam Itu Ditemukan Oleh Royal Ward Dan Diangkat Ke Museum Diabarikan Di Museum Sebagai Tempat Pelancongan Dan Bukti Bahwa Firaun Itu Setelah Melampui Batas Oke Jukupan Sekian Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Hukum